Intro Sebagai rasa syukur pada peringatan Hood ke-76 Korps Marinir, Prajurit Petarung Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan atau Yon Marhanlan I melaksanakan tradisi tumpengan bertempat di Mako Yon Marhanlan I berlawan Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Dan Yon Marhanlan I menyampaikan terima kasih kepada Komandan Lantamal I yang berkenan hadir di Yon Marhanlan I dalam rangka merayakan ulang tahun Korps Marinir ke-76 tahun. Pada ulang tahun ke-76 tahun Korps Marinir, Yorman Hanlan I telah melaksanakan berbagai kegiatan lombah olahraga dan bakti sosial. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Di Mako Yon Marhanlan, kami melaksanakan serbunat vaksin di kampung nelayan yang secara langsung dihadiri oleh Komandan. Dan insya Allah nanti pada saat hari Rabu, kami juga akan melaksanakan suratan masal di Mako Yon Marhanlan. Dan pada hari Sabtu, insya Allah kami akan merencanakan kegiatan fun shooting dan COVID-19 bersama Korto Binda, wilayah belawan. Seluruh kegiatan ini dalam pelaksananya berjalan melancar dan aman. Dan hari ini pun Yon Marhanlan I akan melepaskan prajurit yang melaksanakan purna tugas di tahun 2021 sebanyak 12 personil. Kehadirannya di negara dan bangsa ini, yaitu maka tema, kalau kita memahami kesempatan ini, mengandalkan tema itu mengabdi kepada Ibu Pertiwi untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Yang mana tema ini sangat berapa. Dan dengan situasi saat ini, yang kita masih mengandalkan COVID-19, kita berpahal persoalan negara yang perlu kita jaga, jaga, ini akan kita berpuncana 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 pencapaian. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsaroan Sitorus melaporkan. Terima kasih.